Selamat sore, Bapak Ibu dan saudara-saudari di seluruh Indonesia. Apa kabarnya? Semoga kabar baik dan tetap sehat ya. Seperti biasa, saya akan menyampaikan perkembangan baik dari penanganan pandemi COVID-19. Untuk 3T, Kementerian Kesehatan telah memeriksa lebih dari 2,5 juta orang sampai dengan minggu. 18 Oktober 2020 kemarin, sekitar 86 persen dinyatakan tidak terinfeksi COVID-19. Namun, 14 persen diantaranya positif COVID-19. Artinya, diantara 10 yang diperiksa, 8 negatif dan 2 diantaranya positif. 2,5 juta orang yang dites tersebut adalah hasil dari tracing atau pelacakan kasus yang dilakukan ratusan tenaga kesehatan, relawan, dan anggota masyarakat di seluruh Indonesia. Gotong Royang ini telah menemukan 1.347 kelompok penyebaran atau kluster sampai dengan minggu lalu. Secara total, kini lebih dari 4 juta spesimen sudah diperiksa di 377 laboratorium di Indonesia. Sekali lagi, kita sampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada para petugas yang terkait, kerja keras mereka luar biasa. Namun, positivity rate 14 persen itu masih perlu ditekan ya Bapak Ibu ya. Ada penambahan kasus sekitar 3-4 ribu perharinya, dan tenaga medis kita saat ini sedang merawat 63 pasien atau kasus aktif. 63 ribu pasien atau kasus aktif. Sebagian pasien ini dirawat di 840 rumah sakit rujukan yang tersebar di seluruh Indonesia atau isolasi mandiri dan di tempat karantina yang disediakan pemerintah daerah. Mari, kita saling membantu dengan tidak menambahkan angka konfirmasi positif. Hindari kegiatan yang membahayakan diri kita dan sekitar kita. Sementara untuk treatment, 289.243 pasien sembuh. Ini membuat angka kesembuhan atau recovery rate naik hampir 79 persen. Lebih tinggi dari satu minggu sebelumnya di kisaran angka 76 persen. Yuk kita doakan agar semakin banyak yang sembuh dan semakin sedikit yang tertular atau terkonfirmasi positif. Kita bisa kok memutus penularan COVID-19? Caranya juga mudah. Pertama, memakai masker dengan benar. Kenapa? Karena maskerlah yang bisa melindungi kita dari resiko tinggi terkena droplets atau percikan yang keluar ketika kita berbicara, batuk, atau bersin. Droplets itu adalah sumber utama penularan COVID-19. Dan yang kedua, menjaga jarak. Ingat ya Bapak Ibu ya, droplets itu bisa menjangkau beberapa meter sampai ke orang lain. Maka menjaga jarak antara 1 sampai 2 meter, dibarengi dengan memakai masker, maka akan mengurangi resikonya jauh lebih tinggi. Maka hindari berkerumun. Dan ketiga, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau dengan hand sanitizer. Praktek ratusan tahun ini terbukti bisa mematikan kuman dan telah berhasil menurunkan resiko penyakit. Tiga langkah saja, 3M. Mudah kan? Dan ketiganya bisa melindungi kita, keluarga kita, dan orang lain, serta memutus penularan virus SARS-CoV-2 penyebab COVID-19. Upaya pemerintah dalam 3T dan 3M tersebut akan tetap ditingkatkan. Pengembangan dan pengadaan vaksin tidak akan meninggalkan peningkatan sistem kesehatan masyarakat. Dan tentu, tidak menghilangkan kewajiban kita untuk terus disiplin protokol kesehatan. Tentunya Bapak Ibu Saudara Saudari setuju ya, kalau kita melakukan semua ini bukan hanya untuk melindungi generasi kita, tapi juga memberikan pelajaran kepada anak cucu kita, yang mungkin, mungkin saja akan menghadapi pandemi lainnya di masa depan. Untuk generasi emas Indonesia yang sehat dan kuat, mari kita tetap dukung 3T, disiplin 3M. Sukseskan vaksinasi. Bersama melawan COVID-19, kita pasti bisa. Salam sehat dari saya, sampai jumpa.